Nah kalau orang meninggal dengan damai, dia masuk ke alam penantian Sampai nanti dia mengalami fase reinkarnasi kembali Sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan karmanya Meditasi tapi dengan ego, apa bedanya dengan pesugian? Hasilnya akan sama 70 orang meditasi di pantai selatan Saya pakai baju putih-putih saat itu Jam 1 malam, itu ada sepasang merpati mas Nemblok ke badan, dan dia gak mau sama orang lain, cuma mau sama saya Itu beritu ada beneran apa tidak? Lalu sama tidak dengan Nyiratokidul? Nah sejauh yang saya mengerti Saat itu, di tahun 2018-2019 Sini dengan pertumbuhan kesadaran saya, saya bisa menangkap ada satu sosok Terima kasih telah menonton! Contoh ya Kita mati gak kalau dibekep tuh gini, sekian lama? Mati kan? Karena apa? Elemen penting berupa udara gak bisa kita dapatkan lagi Maka bioenergi dalam diri kita akan Klok, mati Kalau cantungnya bocor, paru-parunya bocor Masih hidup apa enggak? Enggak juga kan? Nah Jadi fenomena kematian itu Fenomena ketika badan ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya Bioenergi atau listiknya ini off itu loh Kayak ini nih, kalau ini dimatiin, saklannya di ini Masih jalan apa kagak? Nah Karena badan tidak bisa dipakai lagi Si jiwa ini lepas Jadi kematian itu fenomena Jiwa itu berpisah dengan badannya Nah soal dia kemana? Ya dia tidak kemana-mana Dalam konteks dia kembali pada Tuhan Lawang dia itu selama Dia menjadi manusia Menjadi apapun Tidak pernah berpisah dengan Tuhannya Nah Jiwa ini kemana? Ini soal perpindahan dimensi Sesuai dengan tingkat kesadarannya Yang tadi sudah kita bahas mas Kalau orang ya Meninggal tanpa kesadarannya murni Dia masih punya rasa dendam Misalnya karena dia dibunuh Atau karena ketabrakan Dia masih kecewa Kenapa mesti mati sekarang? Itu arwah gentayangan Kembali ke Tuhan dari mana? Dia cuma ada di sebuah alam Dimana dia Masih bisa melihat dimensi matil Tapi gak bisa menjangkau itu Tapi juga dia Belum masuk kepada dimensi Dimana dia bisa mengalami reinkarnasi Makanya Alam-alam itu berarti Dia tidak terlepas dari bumi ini ya? Beda ya? Ada yang memang kaitannya Dengan bumi ini Contoh yang tadi saya sebut ya Alam-alam gentayangan Oke 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 Ini fenomena Supranatural kan? Kalau di sebuah tempat nih Ada pembunuhan Atau ada tabrakan Sehingga orang menyaksikan Fenomena-fenomena Benar 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 Ya 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 Lo itu apa? Oke 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 Itu jiwa-jiwa yang masih Bingung Terikat dengan ini ya? Terikat dengan tempat itu Nah kalau orang Meninggal dengan damai Dia masuk ke alam penantian Sampai nanti dia mengalami Fasa reinkarnasi kembali Sesuai dengan jadwalnya Sesuai dengan karmanya Nah ada lagi begini Ini yang kenapa Saya sangat concern Dan pada titik ini Saya dibilang galak Ini kita Case extreme aja lah Mas Hendra Karena bosan miskin Lari ke Gunung Kawi Cari dukun disana Bilang pengen kaya Dukun akan memandu Dengan ritual tertentu Oke Terjadi sebuah transaksi Dan kemudian Mas Hendra kaya Kalau berhasil nih ya Kalau berhasil Oke Katakanlah berhasil Apa yang terjadi? Sebagai sebuah imbal balik Atas kekayaan yang Mas Hendra dapatkan Sebetulnya Mas Hendra menggadaikan apa? Itu yang disebut fenomena Kesugian Sebetulnya menggadaikan jiwanya Seringkali bukan hanya jiwanya Mas Hendra Yang dibawa-bawa ikut serta dalam proses ini Keluarga Keluarganya dibawa-bawa Nah kalau yang seperti ini meninggal Apa yang terjadi? Kemana jiwanya? Kembali pada Tuhan Dari Hongkong apa? Saya itu ngerti mas Yang kayak begini ini Itu jiwanya itu akan masuk ke dimensi Yang paling rendah Paling rendah Dia akan diperbudak oleh Makhluk-makhluk yang tadinya dia manfaatkan Yang membuat sebuah transaksi dengan dia Nah Saya kenapa kemudian jadi galak itu? Karena Yang mengalami fenomena kayak begini Bukan hanya yang pesugian Mas Orang belajar spiritual Belajar meditasi Macam-macam Itu bisa begitu Meditasi tapi dengan ego Apa bedanya dengan pesugian? Hasilnya akan sama Nah Saya dikasih anugerah Itu bisa Membaca orang Kalau orang itu Merem Tapi tiba-tiba Slek Ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya Suatu yang Dari dimensi rendah itu Yang mengendalikan jiwanya Itu bagaimana? Gitu Karena saya kan juga Melacak diri saya sendiri Mas Saya pernah menjadi orang religius Pernah menjadi orang biasa-biasa aja Pernah menjadi yang Seperti itu Ketika saya tracking Mas Kejenihan jiwa saya itu Juga lebih tinggi ketika saya Nggak ngapa-ngapain Ketika saya jadi orang biasa Semakin ruwet Itu ketika saya masuk Dunia Seperti itu Ke pantai selatan lah Dengan ketidakmengetiannya Ke gua mana Emang yang disitu Nggak menarik yang aneh-aneh? Nggak, sebentar Ini penting sekali Saya ada Banyak inset yang masuk ini Kalau secara umum kan Orang mempercayai betul Bahwa Ratu Pantai Selatan itu ada Tapi ada juga beberapa orang Yang enggak itu enggak ada Itu hanya fenomena spiritual pribadi Mas Guru gimana? Ini Saya harus jawab apa adanya Apa adanya? Gini Jawaban saya Tergantung dari Level kesadaran saya Kalau Anda tanya ke saya Tahun 2019 Jawabannya beda dengan Dengan yang saya jawab sekarang Oh gitu ya Karena pengalaman saya Berbeda-beda Antara tahun itu Dengan tahun sekarang Gini Ini versi lama Saya membedakan Antara Kanjeng Ratu Kidul Dengan Nyirro Kidul Ini dua entitas Yang berbeda Satu dari dimensi rendah Satu dari dimensi tinggi Nah Kenapa saya bisa Mengatakan ini Terangkatnya pengalaman Saat itu Saya pernah punya pengalaman Lucu Tahun 2012 Yang tadi saya sebutkan Waktu kita bikin acara Itu namanya Spiritual Odyssey Itu kita jam 1 malam 70 orang Meditasi di Pantai Selatan Saya pakai baju putih-putih saat itu Jam 1 malam Itu ada sepasang merpati Mas Name block ke badan Dan dia gak mau sama orang lain Cuma sama saya Itu fenomena apa Nah Tapi dulu kan Saya belum Belum punya kepekaan batin Saya cuma Menganalisa secara Rasional Tapi dari situ Itu membuat saya penasaran Saya ingin tahu Kanjeng Ratu Kidul itu ada beneran Atau tidak Lalu sama tidak Dengan Nyirro Kidul Nah sejauh yang saya mengerti Saat itu Ya Di tahun 2018 2019 Sini dengan pertumbuhan Kesadaran saya Saya bisa menangkap Ada satu sosok Yang ini Sepadan dengan Kalau di tadi si tiba Itu namanya Dewi Tara Dewi Tara hijau Ya Jadi sosok Memang mahluk alam cahaya Yang penuh kasih Memang dia bisa menampakkan dirinya Kepada siapapun Yang hatinya murni Tapi pada saat yang sama Orang-orang yang obsesif Egoistik Itu bisa ketemu dengan Bandarnya mirip Bentuknya mirip Tapi vibrasinya beda Sehingga pengalaman orang Pada akhirnya Tergantung dari Cara dia Menjangkaunya Motifnya Dan seterusnya Tapi sosok yang ini Sekarang saya gak pernah ketemu lagi Bentar Bentar Nah ini bicara yang sosok Yang cerita yang lama ya Ketika ada seorang Apa itu namanya Pelaku spiritual Dia mengaku bisa ketemu langsung Sama beliau Dan mohon maaf Sampai bisa berhubungan badan Dengan beliau Apa yang jeneng-eneng ingin sampaikan Jadi bisa berhubungan badan Dengan alat tertentu Alat tertentu Datang ke rumahnya Gimana Gini mas Dimungkinkan Bagi manusia itu Untuk masuk ke dimensi yang berbeda Ya Ada orang-orang tertentu Yang memang Terasah Bakat dan kemampuannya Untuk masuk ke dimensi itu Tapi sebetulnya Ini tidak ada kaitannya Dengan spiritualitas yang murni Yang tadi kita bahas Oke oke Ini pengalaman supranatural Dan ini tidak membutuhkan Kemurnian hati Dia hanya membutuhkan Kemampuan konsentrasi Biasanya Yang teknik begini ini Itu orang konsentrasi di Cakra asna Oke Itu menjadi semacam portal Yang membuat Tubuh halusnya Sukmanya Itu bisa lepas Dan memasuki dimensi lain Oke 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 Dan dia disana Mau bestubumu apa Itu mungkin-mungkin saja Karena kan Itu dunia yang 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 memang Dalam beberapa hal Bisa mirip dengan dunia yang Fisikal kayak begini Iya ya Tapi pertanyaannya adalah Satu Apakah yang dicitakan Betul-betul Seperti yang dia alami Belum tentu Kan bisa aja Misalnya mengalaminya Atau merasanya Seperti dengan cewek cantik Gimana kalau dengan ular Makanya yang gini-gini Dimungkinkan Tapi gak penting sama sekali Gak penting sama sekali Gitu Kalau iya terus mau apa Terus dampaknya buat kehidupan Apa Gak ada hebatnya sama sekali Karena kalau kita Bicara spiritualis yang muni Yang begini-begini ini kan Harus kita cek lagi Ketika dia mengalaminya Dia hening apa tidak Yang dia temui siapa Imbas atau efek dari Kejadian itu apa Kalau kemudian Kesimpulan dari semuanya itu Jiwanya tambah keruh Jiwanya semakin tidak murni Terus buat apa Gak ada hebatnya sama sekali Sekarang Maksudnya gak pernah ritual-ritual Di pantai kayak gitu Piknik pernah Ritual gak pernah Udah lama Ya ya Kalau ketemu pantai Ya saya menikmati Bukan untuk ritual khusus Berarti kalau jawaban yang Yang baru yang sekarang Diperoleh apa Terkait dengan keberadaan Atau kesensi buratu tadi Saya gak pernah ketemu lagi Gak tau kemanta Saya juga agak bingung ini Ya kan bisa jadi Dulu saya Dalam level kesadaran itu Dikasih hologram Sama alam semesta Untuk membimbing saya Ini bisa jadi Ya Kalau kenyataannya Belum tentu seperti itu Karena kan saya punya Punya Alam bawah sadar Bahwa dia ada kan Itu ya mas ya Nah sekarang kok gak ada Yang bisa jadi Pada kenyataannya Bisa dia sudah reinkarnasi Bisa juga gak ada beneran Saya belum Belum ketemu jawaban final Cuma pada akhirnya juga Ada gak adanya Bahasanya gak penting juga Iya kan Jadi semua itu terjadi Pada dirinya sendiri Orang-orang itu Ya Masing-masing orang Punya pengalamannya sendiri Mas Kita tidak bisa menyatakan Bahwa itu Coba permainan Ibn Jindasi Belum tentu Yang saya sebut tadi Bisa jadi dia memang Masuk ke Di besi yang berbeda Tapi Masalahnya bukan disitunya Terus gunanya apa Betul Gak ada kaitannya Dengan yang kita bahas tadi Oh iya Gak ada gunanya Dalam konteks Kita sedang Mencoba untuk Membuat evolusi jiwa kita Bergerak maju Satu Bante Vanya Faru Yang kedua Mustafa Bisri Bagaimana Pandangan Mas Tio terhadap dua tokoh itu Wah ini bahaya ini Gini-gini mas ya Saya Kan juga berproses Dulu waktu Saya masih muda Saya tinggal di Cerbon Saya aktivis Dari kegiatan Lintas Iman Lintas Iman Ya Itu tahun 2003 2004 Saya pernah Ketemu dengan beliau Dalam konteks Beliau jadi pembicara Di Forum yang kita Bentuk Dan Sebagai Anak muda Saya senang dengan Cara beliau bicara Tenang Kalem Ya Hingga detik ini Saya bisa menyimpulkan Bahwa beliau orang baik Kalau dengan Keduanya 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 Saya belum tahu Tapi kan Dari cara beliau bicara Saya tahu beliau orang baik Ya Itu aja mas Oke Tapi Dalam konteks pencerahan Itu hal yang berbeda Ya Ya Bambang Karena gimana pun Kalau orang Menjadi tokoh agama Itu bebannya banyak Ya Kalau casenya gini mas Terkait meditasi nih ya Dia bisa keluar Sukmanya bisa keluar Dan dia bisa menyaksikan dirinya sendiri Sedang meditasi Apa yang ingin mas Gini mas Itu saya Dulu pernah ketemu Sama komunitas Yang tekniknya begitu Jadi Ada sesepuh Namanya Mbah Senawi Mbah Senawi Di Juwanapati Udah meninggal sekarang Dia baca buku suwung Yang diberikan oleh Anak muridnya Nah dia penasaran Ini sih nulis Si tenanan Poh ora Mungkin nulis Topo Ngeti Akhirnya Mbah Senawi itu Mendatangi saya mas Bersama para muridnya Ke gugup bapak saya Di Magelang Nah setelah ketemu Dia bilang Oh berarti Awamu tenanan Nenulis iki Oramung eto-eto Ya wis Aku wis Ayam tendrem Ada satu amanat dia Yang saya bisa belum Jalankan dengan sepenuh hati Jadi dia sudah tahu Bahwa dia akan segera meninggal Dan dia menitipin Murid-muridnya ke saya Gitu Ya Tahun 2019 Pas saya lagi ke Hongkong Dia meninggal Nah Yang saya mau cerita Itu teknik dia mas Teknik meditasi dia Beda dengan yang saya ajarkan Jadi dia kalau meditasi Itu murid-muridnya itu Sudah tidur Sampai betul-betul Apa ya Ya Itu kesadarannya berubah Jadi Badannya itu pada kaku gitu Di lantai gitu Jiwanya itu yang Jalan-jalan Tekniknya begitu mas Gitu Tapi lagi-lagi Kita bicara Nanti apa dampaknya Itu kan orang jadi Kehilangan kesadaran Ragawinya Dan Ya Selalu ada faktor risiko Dalam segala hal Karena Saya juga menyaksikan Teman-teman itu Itu kalau Kalau sebagian Tidak dibangunin Itu tidak bangun-bangun Itu kalau supaya Tidak bisa pulang Itu risikonya disitu Dan itu mungkin-mungkin saja Kalau orang takut Mengalami hal itu Gimana sarannya mas? Sadar penuh dong Jadi meditasi itu Harus sadar penuh Kalau dengan Diem begini malah susah Tidak usah diem Pilih meditasi-meditasi Yang dinamik Keren di apa aja? Lu iya Kan Semua berangkat di pengalaman Mas Terima kasih telah menonton